Hai teman-teman, selamat datang di channel masak saya, Kitchen Zen Indo. Hari ini saya mau tunjukkan bagaimana cara membuat pancake yang lembut dan sangat enak. Mau tahu cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis ya! Jangan lupa untuk like, komen, dan share YouTube channel saya, Kitchen Zen Indo, dan aktifkan bell notifikasinya untuk mendapatkan berbagai resep menarik setiap minggunya. Terima kasih! Inilah bahan yang pertama-tama perlu teman-teman siapkan. 150 ml susu UHT, lalu kita tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan air jeruk nipis. Tujuan penambahan air jeruk nipis di sini supaya nanti adonan pancake yang dihasilkan hasilnya akan lembut. Langkah selanjutnya, teman-teman siapkan kurang lebih 2 sendok makan butter, lalu kita lelehkan di atas api kecil. Setelah mentega agak leleh, kita angkat sedikit dari api supaya tidak terlalu panas, sehingga nanti akibatnya lemak dari mentega akan terpisah. Lalu kita goyang-goyangkan seperti ini agar menteganya larut dengan sendirinya. Setelah menteganya larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, teman-teman siapkan bahan keringnya, yaitu 130 gram terigu serbaguna, dicampur dengan setengah sendok teh baking powder double acting, 1 per 4 sendok teh baking soda, 1 per 8 sendok teh garam halus, dan 2 sendok makan gula pasir. Setelah itu, kita aduk rata dengan menggunakan whisk bahan-bahan kering tadi. Selanjutnya, teman-teman pecahkan 1 butir telur, lalu kita tambahkan dengan kurang lebih setengah sendok teh esens vanila. Lalu, kocok telur hingga rata. Berikutnya, kita campur jadi satu bahan kering dengan kocokan telur, dengan mentega leleh, dan juga dengan susu cair. Selanjutnya, kita aduk semua bahan ini menjadi satu dengan menggunakan whisk. Di tahap ini, kita tidak perlu mengocok terlalu lama, karena nanti pancake yang dihasilkan akan menjadi keras. Cukup sampai bahannya tercampur rata. Setelah adonan diaduk menjadi rata, selanjutnya, teman-teman siapkan teflon anti lengket. Di sini, saya menggunakan teflon dengan diameter 16 cm. Lalu, kita panaskan di api sedang cenderung kecil. Di sini, teflon yang dipakai jangan dioles mentega atau minyak goreng. Setelah teflonnya panas, kita ambil kurang lebih 3 per 4 centong sayur adonan, lalu kita tuang ke atas teflon. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita tunggu sesaat hingga adonan tampak berlubang-lubang. Setelah itu, baru kita balik. Setelah kurang lebih 1 menit, adonan tampak matang, lalu adonan sudah siap kita angkat. Adonan pancake ini hasilnya sangat lembut, dan sangat praktis untuk dibuat, dijadikan menu sarapan di pagi hari ataupun bisa juga dijadikan cemilan di sore hari. Untuk toppingnya, teman-teman bisa gunakan berbagai topping kesukaan, misalnya maple syrup, atau madu, atau bahkan bisa juga menggunakan parutan keju dengan meses, dan sebagainya. Oke teman-teman, mudah ya membuatnya? Terima kasih sudah menonton video saya, dan nantikan video masak saya selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!